Pimpinan Partai Politik, Bapak Agus Harimarti Yudhoyono, dan yang lain belum hadir. Pimpinan Partai Politik, Bapak Agus Harimarti Yudhoyono, dan yang lain belum hadir. Yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal. Sampai saat ini telah hadir 545 anggota. Dari 732 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 73, Ayat 5, Peraturan Tata Tertib MPR, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan khurum telah selesai dan tercapai. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna Ketiga, dengan agenda penetapan pimpinan MPR, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita melaksanakan Sidang Paripurna MPR ini, kami sampaikan bahwa sesuai keputusan rapat gabungan antara pimpinan sementara, pimpinan fraksi, dan pimpinan kelompok DPT, telah disampaikan nama-nama calon pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 dari masing-masing fraksi, kecuali kelompok DPD. Sesuai keputusan rapat gabungan dalam Sidang Paripurna kali ini, kelompok DPD akan menyampaikan usulan nama pimpinan MPR Dari kelompok DPT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Ibu anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat. Berikut kami sampaikan Hasil Pleno Kelompok DPD terkait dengan Calon Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia dari kelompok DPD. Menindaklanjuti rapat gabungan pimpinan sementara MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR tanggal 2 Oktober 2024 kemarin, pimpinan kelompok DPD di MPR memberikan dukungan untuk menjadi Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 kepada nama Haji Ahmad Muzani, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Demikian surat dukungan ini diperbuat pimpinan kelompok DPD di MPR, Ketua Deddy Iskandar Batubara, Sekretaris Abraham Lianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar dua kali naik panggung. Berikut berdasarkan keputusan pleno kelompok DPD tanggal 2 Oktober, bersama ini kami sampaikan bahwa calon pimpinan MPR dari unsur DPD adalah nama Abjandra Muhammad Akbar Supratman SH, nomor anggota B102, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Kita sampaikan salut karena DPD memang 2 malam bersidang sampai jam 3 malam. Terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara kelompok DPD, sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan nama-nama calon pimpinan MPR yang telah disampaikan, maka kami sampaikan nama-nama calon pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Insinyur Bambang Wuryanto, MPR. Dari fraksi Partai Golongan Karya, Dr. Andes Kahar Muzakir, Dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Haji Ahmad Musani, Dari fraksi Partai Nasdem, Dr. Lestari Murdiyat MM, Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rusti Kirana Sarjana Ekonomi, Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Haji Muhammad Hidayat Nurwahid MA, Dari fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Edy Dwiyanto Suparno, SPSA, Dari fraksi Partai Demokrat, Dr. Edy Baskoro Yudhoyono, BKOM MSD, Dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah, Abjandra Muhammad Akbar Supratman SH, Rapat gabungan kemarin juga telah menyepakati Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Musani, Dari fraksi Gerakan Indonesia Raya, Apakah hasil rapat gabungan? Belum selesai. Saya ulangi, Apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan MPR Periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Haji Ahmad Musani sebagai Ketua MPR periode 2024-2029 dapat disetujui? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, kami akan membacakan susunan pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029. Ketua MPR Saudara Haji Ahmad Musani dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Wakil Ketua MPR 1 Saudara Insinyur Bambang Muryanto MBA. Dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Yang nomor dua, Saudara Kahar Musakir dari fraksi Partai Golongan Karya. Yang ketiga, Saudara Doktor Lestari Murjijat, Sarjana Sosial Magister Manajemen dari fraksi Partai Nasdem. Keempat, Saudara Rusti Kirana, Sarjana Ekonomi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lima, Saudara Doktor Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Enam, Saudara Edi Duyanto Suparno SHMH dari Partai Amanat Nasional. Tujuh, Saudara Dr. Edi Duyanto Bikom MSJ dari fraksi Partai Demokrat. Delapan, Saudara Abcandra Muhammad Akbar Suparno SH dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Sedang Majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Berdasarkan ketentuan pasal 23 tata tertib MPR, sebelum memangku jabatannya, pimpinan MPR bersumpah berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Maka selanjutnya akan dilakukan pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sambil menunggu Sekretaris Jenderal MPR untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sidang kita skor 30 menit. Kalau Sekretaris Jenderal dengan cepat skor bisa segera saya cabut, selesaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.